Hai kependekan videonya Bang Oke kali ini kita bikin sedikit panjang asal jangan bosan saja ya Assalamualaikum halo my friend jumpa lagi di channel Om Brands kali ini di grup 16 besar bagian Delta sedikit ada yang berbeda sebelum menonton videonya siapkan dulu kopi dan cemilannya video kali ini sedikit panjang karena setiap jeda ronde 1 2 dan 3 Om brem akan menjawab beberapa pertanyaan dari my friend di komentar-komentar video sebelumnya bagi yang pakai datanya sudah tinggal secantik silahkan di skip videonya ke balapannya saja bagi yang menggunakan wifi jangan pelit untuk menonton secara full karena itu adalah salah satu bentuk dukungan kalian terhadap channel Om brem tanpa semangat dan dukungan dari kalian Om brem tidak bisa berkembang sejauh ini inilah peserta kita yang siap berlaga di babak 16 Delta turnamen season 2 pastinya kalian semua sudah tidak sabar lagi melihat aksi mereka disini peserta pertama kita ada Sony dari Bandung dengan mobil BMW M3 GTR kedua ada Francis dari Indramayu dengan mobil Lamborghini Huracan serta ketiga ada Ryan K dari Jakarta dengan mobil Datsun Fair Lady 2000 dan yang keempat inilah primadona kalian yaitu yoga dari Cilacap dengan mobil Nissan Skyline GTR R34 ayo Om siapakah menurut kalian yang pantas dari dua peserta ini untuk lolos ke babak semifinal menamen season 2 ini talapan dimulai dan selamat menyaksikan Ryan K memimpin diimbangi oleh Sony dengan BMW nya lihat itu Perancis begitu santai dia masih Ryan K ada yang di belakangnya yoga memaksa masuk ke depan Sony juga ikut bersaing terjadi crash wow Ryan K tumbang Sony di posisi kedua pilih Sony pertama untuk yoga 4 poin dan Sony 3 poin ternyata Francis tidak meneruskan pertandingan karena dia turun dari mobil membantu Ryan K yang terbalik di tikungan Monas baik sekali Francis ini sangat respect lengan lawannya patut dicontoh oleh peserta lainnya kita lihat dalam tayangan ulang terjadi pesayangan yang begitu keras memperbutkan posisi pertama selain kecepatan disini juga dibutuhkan kekuatan dan keseimbangan lihat disana Ryan K tergelincir hingga harus terjatuh sampai tengkurap itu posisi sangat jauh sekali tertinggal habis dari mana saja dia kenapa lama sekali dan bukannya menuju finish tapi dia berhenti menolong Ryan K baik sekali sebelum melanjutkan ronde kedua Om Brem mau menjawab komentar dari salah satu teman kita atas nama akun Dimas Saputra jangan lama upload videonya bang nah ini banyak sekali dari teman-teman semua yang mengeluhkan channel Om Brem yang terlalu lama upload video turnamen sebenarnya Om Brem juga sangat ingin upload video turnamen minimal setiap dua hari sekali upload satu video turnamen namun apalah daya Om Brem mohon pengertiannya dari my friend berikmat balapan di turnamen ini ada beberapa alasan yang Om Brem mau mengungkapkan yang pertama sebelum rekod Om Brem harus ngumpulin teman-teman dulu untuk bantu rekod video karena ada kamera di setiap sudut atau pergerakan keempat mobil dibalik itu pastinya memerlukan waktu yang tepat agar bisa kumpul minimal tiga orang yang rekod video dan alasan kedua ini yang paling berat Om Brem ini belum ada teman yang bisa bantu di bagian editor saya masih sendirian edit semua video ini dan itu pastinya membutuhkan waktu luang karena video bisa diangsur ngeditnya ditambah lagi Om Brem masih cukup soal edit mengedit karena baru belajar ortodok edit video dan alasan yang ketiga ini yang paling-paling terberat sebelum mengedit video Om Brem harus ngumpulin mood dulu karena kalau tidak mood video yang tidak akan pernah jadi oke my friend doakan saja Om Brem semoga nanti ada teman yang bisa bantu-bantu Om Brem untuk edit video agar turnamennya lancar berjalan seperti apa yang kalian inginkan oke lanjut my friends kita saksikan ronde kedua sementara yoga memimpin fastman di ronde pertama yoga cepat sekali di kanan Rayanka langsung nikum dengan cepat sangat dihitungkan di tikungan paling kiri wow kali ini Rayanka membalas mendorong yoga keluar arena ya 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 lagi-lagi Rayanka terjungkir di tikungan danau kali ini semua peserta berhenti tidak ada yang melanjutkan perlombaan parah sekali Rayanka mendorong yoga sampai keluar arena dendam Rayanka di ronde pertama tadi terbalaskan tapi sayangnya Rayanka harus terbalik tidak bisa sampai ke garis finish dan itu menyebabkan semua peserta lainnya tidak bisa lewat seperti biasa jika semua peserta tidak ada yang sampai ke garis finish maka ronde tersebut diulang lagi inilah ronde kedua yang diulang sering terjadi seperti ini biasanya kalau para peserta sudah mulai bermain barbar Rayanka memimpin tapi itu tidak bertahan lama yoga mengimpin dengan cantik luar biasa sekali yoga kehebatannya di babak 16 ini dan terjadi titik kejaran yang sangat bergantar finish siapa yang finish? yoga atau Rayanka? saya tidak melihat dengan jelas coba kita lihat dari kamera pantauan udara wow ternyata Rayanka finish pertama menyalip yoga epic sekali yoga dan Rayanka yang saling gunting-menggunting posisi saling menyalip keduanya yoga masih memimpin kelas main dengan 7 poin posisi kedua masih ditempat di Sony 5 poin Rayanka 4 poin Francis baru 1 poin ini dia aksi luar biasa dari yoga yang menyalip Rayanka dengan kecepatan tinggi terlihat juga di sana Rayanka berusaha mengejar yoga Sony ikut meramaikan persaingan di posisi ketiga Rayanka menyenggol bokongnya yoga sehingga membuat yoga hilang kendali dan Rayanka berhasil mencuri posisi yoga teknik yang luar biasa dari Rayanka sebelum melanjutkan ronde berikutnya lagi-lagi Om Rem akan menjawab komentar dari teman-teman kita kalau my friend gak mau lama-lama denger Om Rem ngomong yaudah skip aja ke ronde selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman kita yang menggunakan nama akun Yayantois cara ikut turnamennya gimana om? dan akun Satya Satya Haji yang belum tahu cara ikut turnamen balapan ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman kita kemungkinan yang bertanya seperti ini tidak mengikuti perjalanan channel Om Rem atau baru subscribe channel Om Rem kalau penonton yang lama pasti sudah tahu jadi Om Rem menjelaskan secara singkat setiap turnamen ada 32 mobil yang akan Om Rem siapkan untuk menjadi peserta turnamen kemudian Om Rem akan mengajak teman-teman semua yang mau namanya disandingkan dengan driver mobil yang siap ikut turnamen Om Rem akan membuat video khusus memperkenalkan mobil-mobil yang akan ikut turnamen selanjutnya kemudian teman-teman semua silahkan sebut nama dan kota tempat tinggal kalian nanti Om Rem akan pilih secara acak sebanyak 32 peserta tentunya ada nama yang tidak terpilih maka dari itu Om Rem mohon maaf karena peserta turnamen hanya 32 slot semoga my friend bisa paham Nuju ronde ketiga pasti kalian pendukung Yoga dari Cilacap senang sekali karena sejauh ini Yoga masih menghimpin kelas main dan terlihat konsisten memang sadis sekali Yoga dengan R34-nya dia adalah satu-satunya mobil yang pernah membapak dikas poin penuh tanpa cacat setiap ronde di klasis group hotel kemarin wow wow hey apa itu tadi Ryan K akan bang semula guys jauh sekali Ryan K memimpin dan finish dengan sampai Yoga finish kedua wow masih ada Sony dan Francis saling aduk race Sony masih berjalan Francis lagi lagi stag di tikungan monas untuk yang kedua kalinya Yoga masih bertengger di posisi teratas dengan 10 poin di ronde ketiga ini semakin seru race 16 ini dimana Ryan K terlihat mampu mengimbangi Yoga dengan R34-nya lihat itu aksi yang membuka dari Ryan K yang melakukan freestyle gila mengangkat ban sebelah pendukung Yoga ketar ketir melihat aksi dari Ryan K yang berasal dari ibu kota Jakarta hahaha itu Francis menutup jalan dari Sony Sony tidak boleh mendahului tapi Sony kuat sekali dan terus melaju lanjut sampai ke finish luar biasa my friend sebelum lanjut Om Rem mau jawab dulu pertanyaan teman kita yang satu ini Om, tikungannya bikin dari bahan apa Om? pertanyaan seperti ini berada di peringkat pertama hampir setiap postingan Om Rem di Youtube maupun TikTok ada yang bertanya seperti ini tracknya terbuat dari apa Om? tracknya beli dimana Om? habis berapa duit bikin track seperti ini Om? spill bikin tracknya Om? ternyata banyak juga teman-teman kita yang ingin membuat track untuk pertanyaan yang seperti itu Om Rem akan jawab di video khusus saja nanti Om Rem buat video khusus agar Om Rem tidak perlu menjawab pertanyaan seperti itu lagi dan inilah ronde keempat sebagai ronde penentu dua peserta dengan poin tertinggi akan lanjut ke babak semifinal Ryan K dan Sony hanya berbeda satu poin sangat tipis sekali Yoga masih bertengkar di posisi atas cukup dua poin saja Yoga sudah bisa dipastikan lolos ke babak semifinal kini Yoga memimpin diiringi oleh Ryan K yang tidak jauh di posisinya apakah mereka berhasil menyelesaikan perlombaan? semakin dekat Ryan wow sulit dipercaya mereka berdua berselebrasi di depan garis finish di ronde terakhir ini itu si Francis dari mana saja kenapa terlambat sekali dia yang tidak menyelesaikan perlombaan tiga kali berturut-turut berhenti di tikungan Monas Ryan K dan Yoga luar biasa sekali mereka lolos ke babak semifinal yang mana sebelumnya mereka dari grup yang sama lihat saja aksi berputar 180 derajat di depan garis finish yang dilakukan mereka berdua selesai sudah babak penyisihan 16 besar ini selamat kepada Ryan K dari Jakarta dan Yoga dari Cilacap yang akan berhadapan dengan Parti Zangnar dan Putra di babak semifinal bagaimana my friend? apakah kalian setuju dengan konsep video seperti ini? jika kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya-tanya dan berikan saran yang dapat membangun channel kesayangan kita ini tulis di kolom komentar insya Allah Om Bram akan jawab semaksimal mungkin terima kasih sampai jumpa di pertandingan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh